Selanjutnya, ini adalah seorang kakek di Garut, Jawa Barat mencuri motor di rumah dinas Bupati dan Masjid Agung. Uang hasil kejahatannya digunakan untuk kencan dengan wanita malam. Sambil tertatih-tatih, kakek berusia setengah abad ini digiring ke kantor polisi. Pelaku ditangkap ketika melakukan pencurian motor di pendopo atau rumah dinas Bupati Garut. Tak tanggung-tanggung, pelaku nekat mencuri 4 unit kendaraan motor di 2 lokasi berbeda. Motor hasil curiannya kemudian dijual untuk kencan dengan wanita malam. Pelaku digencar pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Eko Siabudi melaporkan dari Garut, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim ya Ustadz ada-ada saja. Umur sudah setengah abad, sudah siap-siap OTW begitu Ustadz ya. Ini bukannya banyak beribadah, malah bermaksiat nih Ustadz. Nah Ustadz kita tuh sering membicarakan soal masa muda kita yang seru, yang fun, tapi lupa memberi nasihat pada kaum tua. Nah Ustadz bagaimana melihat kejadian ini? Apakah mungkin dia telat nakalnya? Atau gimana Ustadz? Saya ketidak tahu nih Ustadz gimana ceritanya bisa seperti ini gitu Ustadz. Ya Mas Asran, sesungguhnya usia itu dibagi dua oleh Nabi SAW. Hadisnya adalah sebaik-baik manusia yang panjang umurnya, panjang pula amalnya, amal yang bagus. Dan seburuk-buruk manusia yang panjang umurnya, tapi masyiatnya juga panjang. Kenapa demikian? Karena ada usia yang bernama usia biologis. Dan ini tidak mempengaruhi. Yang sangat berpengaruh adalah usia yang kita kaitkan dengan usia sosial, usia kebaikan. Bisa jadi orang umurnya ya masih muda, tapi kebaikannya banyak. Orang yang sudah tua harusnya juga sesuai dengan umur biologisnya, umur amalnya juga panjang. Karenanya dikatakan oleh Nabi pula, tidak akan bergeser. Anak, kaki anak seorang, anak cucu ada, manakala ia belum ditanya tentang 4 hal. Salah satu yang ditanya sampai 2 kali adalah tentang usianya dan tentang masa mudanya. Kenapa? Karena masa muda adalah betul masa yang seseorang kadang-kadang belum ngeh tentang kehidupan. Tapi sesungguhnya, kenapa tidak ditanya dengan masa tua? Karena sesungguhnya kesadaran di masa tua adalah kesadaran yang lazim, yang umum. Makanya, jika orang sudah berumur 50 tahun ke atas, masih juga belum menyadari pentingnya usia di akhir-akhir kehidupan, berarti dia belum mendapatkan hidayah dari Allah. Surat Al-Aqqab ayat 18 mengingatkan, Kalau orang sudah menginjak usia 40 tahun ke atas, maka ia lebih banyak lagi mengingat akhirat. Lebih banyak lagi beribadah, lebih banyak lagi beramal soleh. Tapi kata Imam Ghazali, godaannya juga semakin besar. Kita mengenal istilah tua-tua peladi, semakin tua, semakin menjadi-jadi. Jadi, kalau positif, bagus. Semakin tua, semakin menjadi-jadi ibadahnya, amal solehnya. Yang negatif tentu, yang tidak diinginkan adalah semakin tua, semakin menjadi-jadi dalam konteks kemaksiatan dan dosa. Usia itulah yang seharusnya dipikirkan oleh kita. Dan usia yang terbaik adalah usia yang produktif. Usia muda, produktif. Usia yang lanjut pun produktif. Karena sesungguhnya, pertanyaan yang nanti akan ditanya oleh Allah, untuk apa? Usiamu, untuk apa? Masa mudamu, engkau gunakan sepanjang hidup. Jadi, intinya mau muda, mau tua harus dimanfaatkan sebaik mungkin begitu masa hidup kita, Ustaz. Jangan nakal-nakal. Mau muda, mau tua, enggak boleh nakal-nakal seperti itu, Ustaz. Ya, bening dipakai untuk ibadah, untuk belajar, dan produktif begitu, Ustaz. Nah, Ustaz, korupsi saya, jika saya salah, ini bahkan perang pertama Nabi Muhammad saat itu berumur 55 tahun. Kita belum bicara seolah produktif, Ustaz. Tidak muda lagi, Ustaz. 55 tahun, mungkin untuk sosok seorang, Nabi yang memang dia punya fisikli luar biasa, mungkin tidak masalah, Ustaz. Nah, yang saya ambil di sini adalah, artinya apakah memang dari dulu kita tidak boleh dibuat untuk malas, untuk beraktifitas ataupun berproduktif, Ustaz? Ya, betul, Mas Asran. Itulah kenyataan dari Nabi. Nabi juga itu sendiri usia 40 tahun. Kemudian 15 tahun, bahasa kitanya untuk membenahi, untuk membimbing sahabat. Dan ketika waktunya berperang, usianya sudah 55 tahun. Usia yang tidak muda lagi. Tapi ternyata banyak orang-orang yang sudah usia 50 tahun ke atas, tapi produktifitasnya semakin meninggi. Bahkan itulah ada konsepsi yang bernama khusul khatim. Khusul khatimah itu, kata Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu'an adalah, ditentukan di akhir usia. Doa beliau, Ya Allah, jadikanlah amal terbaiku di penghujung usia. Allahumma ja'al khairu ahmali khawatimah. Betul, masa muda kita melakukan kesalahan. Mungkin masa-masa lalu kita penuh dengan dosa. Tapi kalau kita tutup masa-masa akhir kita dengan kebaikan, dengan amasoleh, maka insya Allah, sesuai dengan janji Allah, masa lalu itu dari kesalahan itu dihapuskan. Makanya usia tidak dikaitkan selalu dengan biologis, dengan angka-angka matematik. Tapi insya Allah, bahkan para Nabi dahulu ada yang usianya 900 tahun. Tetapi luar biasa produktifitasnya. Nabi Nui itu 950 tahun. Tapi produktifitasnya kepada keluarganya, kepada sahabatnya, terus berjalan. Insya Allah, bagi kita, karena ada usia yang digambarkan oleh Nabi. Ya, itu orang yang gemar bersilaturahis. Gemar berinfak dan bersodakoh. Akan Allah panjangkan umurnya. Akan Allah panjangkan rizkinya. Dan itu tidak ada kaitan dengan usia biologis. Semua usia adalah karunia Allah. Insya Allah. Yang Allah minta adalah, jalankan usia itu untuk kebaikan, untuk terus menerus mencapai satu tingkatan-tingkatan kebaikan dari waktu ke waktu, yang insya Allah ditutup dengan khusnul khatimah. Amin. Ya Rabbul Allah. Amin. Nah, Pak Ustadz bicara soal mengisi masa-masa senja ataupun masa-masa muda. Pak Ustadz, ini kan kita dengan Rasulullah sudah beda zaman begitu Ustadz ya. Nah, kira-kira di zaman sekarang, Pak Ustadz, apa gaya hidup Rasulullah semasa senja dia dan masa muda yang bisa kita aplikasikan pada saat zaman seperti ini Ustadz? Yang mungkin kita aplikasikan dari contoh Rasul, di masa muda beliau, ada di masa senja beliau, adalah beliau tetap saja bergaul dengan siapapun. Beliau tidak membeda-bedakan usia. Kadang-kadang kita selalu, ya, kikup gitu ya, berhadapan dengan siapapun. Padahal sesungguhnya, kata para tabi'in mengatakan, kalau kita melihat orang yang lebih senior dari kita, katakanlah, dia lebih banyak amal ibadahnya. Itu kan positif. Kalau kita melihat orang yang lebih muda dari kita, maka kita katakan, dia dosanya sedikit. Bukan sebaliknya, gitu ya. Kita menghadapi orang yang sudah lanjut, kita katakan dosanya banyak. Akhirnya tidak produktif. Atau yang lebih junior dari kita, kita katakan, ah, amalnya masih sedikit. Justru sebaliknya, konsepsi yang mulia dari Nabi. Bahwa sesungguhnya, melihat siapapun. Kalau lebih senior dari kita, amalnya lebih banyak, kontribusinya lebih besar, kebaikannya lebih banyak. Kalau kemudian ia lebih junior dari kita, lebih muda dari kita, kita katakanlah. Karena usia mudanya, berarti dosanya masih sedikit, kesalahannya masih sedikit. Dan itu memotivasi siapapun, agar kemudian usia yang Allah anugerahkan, betul-betul dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nabi di masa mudanya, memanfaatkan maksimal untuk ibadah dan amal seolah. Di masa akhirnya, memanfaatkan untuk lebih dekat dengan Allah, karena beliau yakin, waktunya sudah dekat menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Insya Allah luar biasa nabi kita Ustadz ya. Dan pada masa mudanya, dia begitu produktif, ikut perang, ngurus keluarga juga, ngurusin teman-temannya juga, maka ngurus seluruh manusia. Begitu Ustadz ya. Luar biasa. Bye.